Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Rasio roda gigi salah kode diagnostik DTC ini adalah kode powertrain OBD-2 umum. Ini dianggap generik karena berlaku untuk semua merek dan model kendaraan, 1996 baru, meskipun langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada model. Apa artinya, kendaraan modern yang dilengkapi dengan transmisi, transaksel otomatis menggunakan konverter torsi antara enjin dan transmisi untuk meningkatkan output torsi enjin dan menggerakkan roda belakang. Kode ini dapat muncul di kendaraan dengan transmisi otomatis ketika ada masalah bergeser ke atau mengemudi ke gigi apapun, kode ini generik dan tidak secara khusus menunjukkan kegagalan rasio roda gigi tertentu. Transmisi otomatis yang dikendalikan komputer menggunakan rasio beberapa gigi untuk meningkatkan kecepatan kendaraan sekaligus memaksimalkan output daya dari mesin. Kendaraan yang lebih baru mungkin memiliki lebih dari 4 rasio roda gigi untuk meningkatkan penghematan bahan bakar. Komputer menentukan kapan harus menggeser ke atas atau ke bawah di antara roda gigi berdasarkan posisi throttle vs kecepatan kendaraan. Modul kontrol enjin, ECM, modul kontrol powertrain, PCM, atau modul kontrol transmisi, TCM, menggunakan input dari berbagai sensor untuk memverifikasi operasi transmisi dan komponennya yang benar. Kecepatan enjin sering dihitung terhadap sensor kecepatan transmisi untuk menentukan rasio gear dan slip converter torsi. Jika perhitungan tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan, kode masalah diagnostik diatur dan lampu periksa enjin menyala. Kode rasio yang salah biasanya memerlukan kemampuan mekanik dan alat diagnostik canggih. Catatan, kode ini mirip dengan P0729, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, dan P0736. Jika ada kode transmisi lain, perbaiki masalah tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan kode rasio roda gigi yang salah. Gejala-gejala kode gangguan P0730 dapat meliputi periksa enjin light illuminatid, lampu indikator kerusakan. Penundaan pergeseran atau tidak bergeser ke gigi yang benar selipkan transmisi kehilangan ekonomi bahan bakar potensi penyebab-penyebab DTC ini mungkin termasuk cairan transmisi rendah atau kotor pompa aus atau filter fluida tersumbat kopling converter torsi, solenoida, atau penyumbatan internal kerusakan mekanis di dalam transmisi penyumbatan internal di dalam kontrol utama transmisi solenoida atau kabel shift yang salah modul kontrol transmisi yang salah diagnostik dan amperbaikan langkah-langkah selalu pastikan untuk memeriksa level dan kondisi cairan sebelum melanjutkan dengan diagnosis lebih lanjut. Level cairan yang tidak tepat atau cairan kotor dapat menyebabkan masalah perpindahan gigi yang mempengaruhi banyak gigi. Tes kecepatan stall converter torsi dapat dilakukan sesuai dengan pedoman pabrik. Konsultasikan manual layanan Anda sebelum melanjutkan dengan tes. Jika putaran mesin tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik, mungkin ada masalah dengan konverter torsi, atau masalah transmisi internal. Ini mungkin menjadi penyebabnya jika beberapa kode rasio yang salah ditampilkan di samping P0730. Kopling konverter torsi, kopling internal, dan pita biasanya dikontrol oleh solenoida menggunakan tekanan fluida. Jika ada masalah listrik dengan solenoid, kode khusus untuk kesalahan itu juga harus ditampilkan. Perbaiki masalah kelistrikan sebelum melanjutkan. Saluran cairan yang diblokir di dalam transmisi juga dapat menyebabkan P0730 untuk mengatur, jika ada beberapa kode rasio yang salah tetapi transmisi melakukan seperti yang diharapkan, mungkin ada masalah mekanis dengan konverter torsi, kontrol utama transmisi, atau masalah tekanan. Mungkin perlu menggunakan alat pemindaian diagnostik tingkat lanjut untuk menentukan gigi mana yang diperintahkan oleh transmisi, dan untuk menentukan apakah kecepatan mesin cocok dengan kecepatan output yang dihitung dari sensor transmisi. Pengetahuan lanjutan tentang operasi transmisi dan perbaikan seringkali diperlukan untuk memperbaiki jenis kerusakan ini. Baca manual layanan pabrik untuk prosedur diagnostik spesifik kendaraan. Pengetahuan